Halo sahabat semua, sahabat pemerhati infrastruktur, sahabat pengguna infrastruktur dan pemerhati infrastruktur Jakarta dan sekitarnya Ini kita berada dimana? Iya kita berada di perempatan kuningan dari arah Gatot Subroto Pancoran ke arah kuningan Di kiri kita jalur pedestrian atau pejalan kaki trotoar itu sudah selesai ya tinggal mungkin perapian Terima kasih Pemda DKI Juga LRT sendiri juga sudah hampir selesai ya Rencananya LRT ya ditarget akan beroperasional pada pertengahan tahun depan yaitu pertengahan tahun 2022 Mungkin di sekitar Q, sorry semester 2 ya mungkin di Mai, Juni atau sekitar-sekitar itu Iya kita masih berada di sekitar perempatan kuningan ya Lampu disini hijau cuman perempatannya penuh Meskipun dari arah Rasuna Said ke arah selatan atau ke arah Mampang sudah ditutup ya Nah ini mungkin perlu sosialisasi penggunaan kotak kuning di perempatan ya Karena para pengendara ini tetap masuk di kotak kuning walaupun di depannya full Ya harusnya dengan adanya kotak kuning berarti kalau depannya full dia berhenti sehingga traffic tidak mentok Oke lampunya sudah merah kembali ya traffic light Jadi waktunya kita menunggu lagi Mungkin perlu sosialisasi petak kuning ya Ya lampunya sudah hijau Pak sudah dapat tugas Ya Alhamdulillah terima kasih Pak polisi sudah mengatur Makanya Bapak Lili ini akan lurus jangan-jangan Dia benar dia akan lurus Oke kita sudah masuk ke arah kuningan ya jalan Rasuna Said Nah disini kita akan lihat perkembangan LRT ya di Rasuna Said Dimana secara keseluruhan ya progresnya sudah hampir 85% ya Kalau dari berita yang kita baca di kompas di detik dan lain-lain ya Nah ada 3 bagian ya 3 bagian yang dilihat progresnya yang pertama itu cawang ke arah Cibubur itu sudah 90% ya Dan sebagian sudah diuji coba menggunakan kereta Kemudian dari cawang ke arah Bekasi itu juga sudah 90% Tinggal dari cawang ke arah Duku Atas termasuk yang ini Ya ini Itu progresnya di 80% ya Nah Anyway kita akan lihat ya Di sepanjang jalur Rasuna Said ini ya Itu cuma ada 3 stasiun Tapi itu mencukupi ya mungkin ya Ya itu stasiun kuningan Ya yang ini nih yang nanti di depan kita Yang berada di sekitar Ini depcaps kesananya sedikit ya Nah disini sedang dibangun Jembatan penyeberangan orang atau JPO Yang akan menghubungkan orang untuk naik ke stasiun LRT ya Jadi para pengguna LRT untuk bisa mengakses stasiun ini Karena ini elevated ya Jadi harus ada jembatan Nah jembatan yang di kiri ini Pembangunannya sudah dimulai ya Di Di satu stasiun itu ada Kalau tidak salah ada di sebelah Di dua sisi ya Kalau tidak salah yang ujung sana dan ujung belakang Ya Nah proses pembangunan Si jembatannya ada 3 tahap Ini menurut Ahli sipil Cuman Saya bukan ahli sipil Tapi kurang lebih ya Informasinya nanti kalau sudah ngesalah Tolong teman-teman yang sipil bisa memberikan arahan Yang pertama itu namanya PIT Atau PIT Atau Pile Integrity Test Jadi itu untuk ngetest Apa namanya Semacam beton Rangka beton yang dimasukkan ke dalam tanah Kayak Kaki-kaki gitu ya Dimasukkan Kemudian dites apakah ada bocor Atau patahan atau apa Karena itu sangat berguna Menopang fondasi dari jembatan yang akan dibikin Ya Yang kedua ada namanya Board Pile Nah ini sebenarnya ini umum ya Informasi umum yang juga di Dapat kita Akses di beberapa News media ya Jadi akhirnya kita nambah pengetahuan Ada yang kedua itu Board Pile Ini di sebelah kiri ada ya Nah ini akan jalur lajur ini Lajur jalan ini akan berkurang Ya dari Mungkin ada 4 Akan jadi 3 Dan di proses yang akhir Akan jadi 2 katanya Jadi dia akan makan 2 lajur lagi Jadi Board Pile itu Proses yang kedua Tahapan kedua itu adalah Setelah dites dan oke Maka dibuatlah lubang-lubang Kemudian dimasukkan rangka Besi ya Rangka besi sebagai tulang-tulang Lalu dicor ya Bener ya begitu ya Mohon maaf kalau salah ya Abang-abang disipil kakak-kakak Nah setelah itu Dibuatlah agak banyak ya Jadi ada Mungkin ada perhitungannya Jadi 1 fondasi Kemudian ada tulangnya ke bawah Karena kalau fondasi doang kan bisa goyang ya Kalau ada tulangnya itu akan sangat kuat Nah Setelah itu Setelah itu selesai Maka dibuatlah fondasinya Pile cap Jadi Ada fondasi yang menghubungkan semua tulang-tulang tadi Naik ke atas Kemudian setelah dicor bawahnya Kemudian fondasi juga dicor Tulangnya juga menyambung dengan si fondasinya itu ya Pile cap Cap itu kayak topi atau atasnya Nah Setelah 3 tahapan itu selesai Barulah bisa dibangun di atasnya Pilarnya ya Pilarnya di atas fondasi itu Wah itu kuat Insya Allah sih kuat Karena Ini menyangkut keselamatan para pengguna kendaraan Jadi Memang harus standar Keamanan dan keselamatan Masyarakat Ini stasiun yang terakhir Yang ada di Rasuna Said Setelah ini akan ada stasiun Duku atas itu Bukan di sini Tapi Tapi sedikit Lebih Lebih dekat dari sini lah ya Karena duku atas itu berada di kiri kita nantinya Dan itu merupakan stasiun integrasi Antara berbagai moda transportasi Seperti ini LRT Dan juga ada MRT disana Di duku atas Kemudian Ada Transjakarta Ada KRL Kereta ke bandara Dan lain-lain Nah Proses pengerjaan itu tadi Jembatan penyeberangan orang Ke arah stasiun LRT Itu Tiga tahap itu mungkin akan sampai ke Desember 2021 Jadi sampai ke akhir tahunnya Jadi mungkin di sini Siap-siap agak macet Cuman kalau kita lihat kondisi sekarang pandemi Sebagian WFH ya tertolong lah ya Enggak yang macet banget gitu Nah itu sampai 2021 Kemudian habis itu ada pengetesan ya Jalurnya belok ke kiri itu duku atas Nah disanalah ketemu dengan berbagai moda transportasi Nanti tinggal di integrasikan saja Oke Kita belok ke bawah Nah proses selanjutnya Setelah nanti selesai Berarti kan ada bikin sistem Ada bikin Akses dan lain-lain Nah sistemnya driverless Beberapa informasi yang kita lihat ya Driverless tuh ya Gak bagi supir Abang supirnya tidak ada Jadi dia akan nyupir sendiri Auto driver Itu channel ya Maaf Bukan Jadi dia autopilot Enggak sih Sebenarnya dikontrol oleh sebuah sistem Mungkin di pusat Kita enggak tahu Detailnya seperti apa Jadi perjalanannya Ini ke arah smart city lah ya Smart city automation dan lain-lain Jadi LRT Jumbo the back itu tadi Akan mudah-mudahan bisa beroperasi Di tahun 2000 Pertengahan 2022 Kemudian terintegrasi dengan kereta cepat Dan kereta cepatnya bisa beroperasi juga Di akhir 2022 Jadinya Infrastruktur Indonesia menjadi lebih baik ya Tinggal Pak 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 Pemerintah bisa lanjutkan yang Sumatera Pak Kalau bisa kereta Sumatera juga Pak Khusus Sumatera itu keretanya juga Uduh kereta lama Kalau dibikin kayak gini kan cakep ya Karena Jaraknya di Sumatera lumayan lebih jauh Daripada di Jawa Oke teman-teman Kita sudah sampai di Sudirman Terima kasih perhatiannya Sehat selalu Jika ada komen dan masukan Silahkan disampaikan dengan santun Kita gak saklek dengan Satu pemimpin dan lain-lain Semua pemimpin baik Semua pemimpin Bisa memberikan kontribusi bagi Kemasrahan masyarakat Kita apresiasi Itu aja Terima kasih Selamat menikmati